5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema yang baru nih adik-adik Yaitu tema 4 Yang berjudul kewajiban dan hakku Sub tema yang pertama kewajiban dan hakku di rumah Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergisi Siti berpakaian bersih dan rapi Ia juga tinggal di rumah yang nyaman Ayah dan ibu menyayangi Siti Siti berhak atas itu semua Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan Di dalam setiap kewajiban ada hak Hak itu artinya sesuatu yang harus kita terima Adik-adik kalian harus memahami apa itu kewajiban dan apa itu hak Kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan Contohnya disini Siti itu berkewajiban menjaga kesehatan tubuhnya Lalu saat dia menjaga kesehatan tubuhnya Dia mempunyai hak Haknya apa? Mendapatkan makanan yang bergisi dari orang tuanya Mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi Tinggal di rumah yang nyaman Siti juga mempunyai hak untuk disayangi keluarga Jadi pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima Adik-adik harus tahu ya bedanya Kewajiban tadi yang harus kita lakukan Hak itu yang harus kita terima Amati gambar berikut ini Coba adik-adik buatlah pertanyaan tentang gambar berikut Apa ya pertanyaan tentang gambar berikut? Contohnya apakah Siti disayang oleh keluarganya? Apakah Siti mendapatkan haknya di dalam keluarga? Apakah Siti menjalankan kewajibannya dalam keluarga? Itu adalah contoh pertanyaan berdasarkan gambar yang ada Kasih sayang di rumah Manusia tidak bisa hidup sendiri Sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dan menyayangi Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya Setiap orang harus adik-adik melaksanakan kewajibannya Contoh adik-adik di rumah Adik-adik sudah mendapatkan hak kalian yaitu Bisa mendapatkan makanan dari orang tua Dipelihara oleh orang tua dengan baik Dirawat dengan baik, disekolahkan Itu yang kalian dapatkan itu hak kalian Tetapi sebagai anak kalian juga punya kewajiban Kewajibannya apa? Menyayangi keluarga, membantu orang tua Itu namanya kewajiban adik-adik Kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan secara seimbang Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu Kamu harus mendoakan mereka setiap hari Ini kewajiban kita adik-adik Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya Dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu Jadi setiap orang harus melaksanakan kewajibannya Laksanakanlah kewajibanmu Maka kamu akan menerima hakmu adik-adik Jadi lakukan dulu kewajibannya Baru kalian akan menerima hak kalian Perhatikan teks kasih sayang di rumah Garis bawahi kalimat saran yang kamu temukan Lalu bacalah dengan nyaring Nah di dalam bacaan ini tadi ada kalimat saran Sarannya apa contohnya disini Kamu harus menyayangi orang tuamu Itu kalimat saran Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu Itu juga kalimat saran adik-adik Kamu harus mendoakan mereka setiap hari Itu juga kalimat saran Lalu kalimat saran itu artinya apa toh Kak Citra? Nah perhatikan disini Saran itu merupakan sebuah solusi Yang ditujukan kepada seseorang Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi Tadi sarannya kita diminta untuk menyayangi Berterima kasih kepada orang tua kita Nah selain saran itu juga ada namanya kritik Kritik itu pendapat yang dikeluarkan Untuk mengomentari sesuatu masalah Itu namanya kritik adik-adik Jadi kalau kamu ingin memberi saran kepada temanmu Boleh kalian berikan saran ataupun kritik Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini Kalian juga bisa menambahkan saran yang seharusnya Siti lakukan Nah disini ada tabel Keadaan Siti tadi Dan saran yang menunjukkan kewajiban Keadaannya mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu Siti tadi mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu Lalu sarannya apa yang menunjukkan kewajiban Sarannya adalah sayangilah ayah ibumu Lalu disini ada keadaan dimana Siti mendapat perawatan ayah dan ibunya Ayah dan ibunya itu merawat Siti dengan baik Lalu saran kita apa yang menunjukkan kewajiban Maka Siti hendaknya berterima kasihlah kepada orang tua yang telah merawatmu Lalu ada keadaan mendapat waktu bermain bersama ayah dan ibu Nah saran kalian apa? Oh manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu Lalu keadaan dalam keluarga Siti tadi dapat bercerita kepada ayah dan ibu Sarannya apa kita yang menunjukkan kewajiban? Siti hendaklah bercerita dengan kata-kata yang sopan kepada orang tuanya Lalu Siti tadi mendapat perhatian ayah dan ibu saat belajar Saranmu apa yang menunjukkan kewajiban? Nah belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakan kedua orang tua kita Siti tadi juga mendapatkan bantuan ayah ibu saat kesulitan Nah saran kita apa? Mintalah bantuan ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik Bukan dengan marah-marah ya adik-adik ya Itu tadi saran yang menunjukkan kewajiban Siti mengamati kalender di rumahnya Siti menghitung dalam satu tahun itu ada 365 hari Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah Ketika libur Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah Berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya Mari kita perhatikan tabel adik-adik Amati contoh kemungkinan berikut ini Kalian bisa menuliskan 5 kemungkinan yang lain Nah perhatikan contoh dari Kak Citra Jumlah hari dalam satu tahun itu ada 365 hari Siti melakukan kegiatan belajar di sekolah itu 250 hari Nah 250 hari supaya dalam satu tahun itu Siti belajar Satu tahun tadi kan ada 365 Berarti hari Berapa hari Siti belajar di rumah Nah kita tambahkan 250 ditambah dengan 115 Itu hasilnya 365 Sekarang bagaimana Kak Citra kalau disini titik-titik semuanya Kita umpamakan saja dulu adik-adik Disini hari belajar di sekolah itu Siti ada 200 hari Maka sisanya itu belajar di rumah Terus mencari sisanya bagaimana Kak Citra Nah berarti disini kan seharusnya 200 ditambah titik-titik sama dengan 365 Nah titik-titiknya ini disini ini kita bisa mencarinya dengan pengurangan Yaitu 365 dikurangi 200 Disini ya kita coret-coret disini dengan susun pendek 5 dikurangi 0 5 6 dikurangi 0 6 3 dikurangi 2 1 Berarti isinya disini adalah 165 Coba adik-adik jumlahkan 200 ditambah 165 Apakah 365? Pastinya iya adik-adik Nah kita coba cari yang lain adik-adik Misalnya Siti belajar di sekolah itu selama 260 hari Maka Siti belajar di rumah berapa hari ya? Caranya bagaimana? Ya sama 365 dikurangi 260 Kita kurangi adik-adik 5 dikurangi 0 Ya 5 6 dikurangi 6 0 adik-adik 3 dikurangi 2 1 Berarti jawabnya disini adalah 105 Coba buktikan apakah benar 260 ditambah 105 itu sama dengan 365 Pasti benar adik-adik Kita beri contoh yang lain Misalnya Siti belajar di sekolah itu selama 270 hari Maka Siti belajar di rumah itu ada berapa hari? Berarti kita kurangi 365 dikurangi 270 Nah kita kurangi adik-adik 5 dikurangi 0 5 6 dikurangi 7 Tidak bisa adik-adik Maka kita pinjam ke angka 3 Angka 3 dipinjam 1 masih 2 Lalu angka 1 yang kita pinjam letakkan kecil disini ya Jadi angka 16 16 dikurangi 7 sama dengan Ya 9 2 dikurangi 2 0 adik-adik Tidak perlu kita tulis Berarti disini Banyak hari atau jumlah hari Siti belajar di rumah adalah 95 Untuk membuktikannya kalian bisa jumlahkan ya 270 ditambah 95 Apakah 365 Nah coba adik-adik buat satu lagi nih Di buku tulis kalian masing-masing Kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua Kamu dapat menyanyikan Menyampaikan rasa sayangmu itu dengan bernyanyi Apakah adik-adik tahu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Nah ini adalah lagu ciptaan dari Pak Ate Mahmud Nanti adik-adik bisa mencari video tentang lagu ini ya Jadi ceritanya disini Kalau nanti ayah dan ibu kita sudah tua Kita akan menjaga mereka Kita akan menonton mereka Kita akan merawat mereka Karena kita dari kecil sudah dirawat mereka Oleh ayah dan ibu kita Nah saat mereka nanti tua Gantian nih adik-adik kita yang merawat mereka Coba ya kalian cari tahu lagu ini Dan kalian latih menyanyikannya Di rumah kalian masing-masing Nah ini adalah lagu Jika Ibuku Tua Nanti Bernyanyi bisa membuat hati kita gembira Kamu bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan adik-adik Bernyanyi sambil bertepuk tangan Bisa melatih konsentrasi Kekompakan dan keakrapan Jadi adik-adik Kalau kamu sedang sedih Coba kalian bernyanyi Pasti hati kalian merasa gembira Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 4 Subtema 1 Pembelajaran yang pertama Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax